Jaman sampai ada yang 2,1 orang. Menjelang hukuf di Arafah yang berlangsung dari waktu zuhur hingga magrib waktu Arab Saudi. Para jamaah haji yang sudah tiba menempati tenda maktab yang berukuran besar. Bahkan kapasitasnya mencapai ratusan orang. Berdasarkan matahari maktab 63 khusus jamaah dari kota Banjan dan kabupaten Karawang, Para jamaah yang sebelumnya melakukan perjalanan dari Mekak ke Arafah tampak menikmati suasana di dalam tenda. Apalagi saat mendapatkan sarapan pagi, mereka terlihat sumringah. Terlebih menunya nasi kuning, buah-buahan susu, dan lainnya. Selain itu, di dalam tenda mereka menempati kasur masing-masing yang berukuran untuk satu orang dewasa. Ada pun fasilitasi sekitar tenda juga tersedia untuk kebutuhan para jamaah haji reguler, seperti WSI hingga tempat wuduk. Bahkan di setiap fasilitas jamaah terdapat petugas yang menjaga, baik keamanan maupun kebersihannya. Menariknya lagi, di kawasan tersebut juga terdapat pohon-pohon besar yang terkenal dengan sebutan pohon Soekarno. Sejatinya, pohon tersebut bernama Mimba atau Mindi, yang mampu bertahan di cuaca ekstrim. Dulu Presiden Soekarno mengusulkan agar pemerintah Arab Saudi menanam pohon di kawasan Arabah. Hal itu agar para jamaah lebih nyaman saat beribadah. Apalagi di kawasan Arabah merupakan wilayah yang keresan. Berdasarkan informasi mulai duur hingga maghrib, para jamaah akan melakukan wukuf yang merupakan rukun haji. Bahkan di waktu tersebut dikenal sebagai waktu yang mustajam untuk memecatkan doa kepada Allah SWT. Setelah melaksanakan wukuf, kemudian para jamaah melanjutkan perjalanan ke Musdarifah hingga tengah malam. Setelah itu mereka akan bergerak ke Minah untuk kelempar Jumroh. Saya memasuki wilayah kawasan Arabah. Kawasan Arabah semakin hari semakin dikeluar. Sangat makin baik, semakin nyaman, semakin rata, dan yang terutama semakin hijau. Kawasan Arabah banyak pohon-pohon yang tumbuh.